Persenjataan ilahi dipupuk oleh surga, lahir dari misteri langit dan bumi, memiliki, Dao, mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa mereka berasal dari Dao Agung Langit dan Bumi, dan kekuatan mereka berada di luar imajinasi. Setelah mendengar kata-kata Penatua Fen, meskipun Feng Hao iri, dia tahu batasannya sendiri dan tidak memiliki niat untuk mengambilnya sendiri. Bahkan jika penguasa era kuno tidak bisa menundukkannya, itu berarti tidak ada yang bisa memaksanya untuk mengakui seorang master. Atau, bahkan jika ia dipaksa untuk mengenali seorang master, ia tidak akan mampu menampilkan kekuatan aslinya. Pada saat itu, itu tidak lebih baik dari senjata spiritual, sepotong sampah. Nak, meski kamu tidak bisa menaklukkannya, masih ada warisan penguasa di istana kuno ini. Mendengar kekecewaan dalam suara Feng Hao, Penatua Fen mengingatkannya. Ini bukan rahasia. Ketika penguasa mengumumkannya kepada dunia, hal ini termasuk dalam hal ini. Jika ada yang bisa memasuki istana kuno, kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan salah satu teknik warisan yang dia tinggalkan di istana kuno. Warisan semacam ini bisa dibayangkan. Terlebih lagi, sebagai penguasa, dia tidak akan berbohong tentang hal itu. Pasti ada sesuatu yang tertinggal. Ini ekspresi Feng Hao membeku. Ia sedikit tercengang dan bergumam pelan, bukankah itu berarti istana kuno ini setara dengan makam penguasa. Dia merasa sedikit kering dan hatinya terbakar oleh kegembiraan. Meskipun ada banyak peluang di dunia ini, dan ada banyak materi ilahi dan materi suci, warisan yang dimiliki oleh penguasa dunia hampir tidak ada. Separuh pasukan teratas di dunia penglai memiliki penguasa dari nenek moyang mereka, sementara separuh lainnya mengandalkan kekuatan garis keturunan mereka untuk mengintimidasi dunia dan berdiri di puncak. Dapat dilihat betapa mengejutkannya warisan penguasa. Begitu berita kemunculan rumah abadi tersebar, hal itu akan menarik perhatian banyak ahli. Saat itu, kekacauan tidak bisa dihindari. Itu benar. Kata-kata Penatu Afen juga dipenuhi dengan sedikit kegembiraan. Namun, tempat tinggal abadi ini memiliki kesadarannya sendiri dan muncul di berbagai area terlarang. Itu sebabnya tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ada catatan dalam sejarah kuno bahwa ketika berita ini dipublikasikan, menimbulkan keributan besar. Namun, tidak ada yang bisa menemukan jejak dari rumah abadi. Kecuali jika muncul dengan sendirinya, bahkan penguasa tidak akan dapat menemukan lokasinya. Mendengar ini, Feng Hao mengerti di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan yang menantang surga. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak dapat melihat tempat tinggal abadi ini lagi seumur hidupnya. Sebab, meski istana abadi ini telah muncul berkali-kali, hampir selalu setara dengan sebuah era, sejuta tahun. Menurut catatan, terakhir kali sebuah rumah abadi muncul adalah selama era primordial. Penatua Fen melanjutkan, nadanya sedikit suram. Omong-omong, ini aneh. Setiap kali rumah abadi muncul, sesuatu yang besar akan terjadi di dunia. Selalu sama. Sesuatu yang besar. Kepala Feng Hao dipenuhi kebingungan. Dengan kata lain, ini adalah kekacauan. Penatua Fen berkata dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, setiap kali hal itu terjadi, terjadi kekacauan besar. Hampir seluruh dunia bergerak, dan ratusan ras jatuh ke dalam kekacauan. Kiasan ini membuat Feng Hao tenang. Dia berkata dengan nada yang aneh, kalau begitu, bukankah tempat tinggal abadi ini menjadi tempat tinggal kemalangan? Faktanya, kemunculannya melambangkan datangnya era yang hebat. Sama seperti era legenda dan era primordial, itu semua karena kemunculan kediaman abadi maka para ahli muncul dan dunia berkembang. Mendengar ini, sebuah pepatah kuno terlintas di benak Feng Hao. Pahlawan muncul di masa sulit. Semua ahli dipaksa keluar di masa sulit. Sama seperti penguasa di zaman kuno, tidak satupun dari mereka terlahir sebagai bangsawan. Sebaliknya, masing-masing dari mereka memiliki pengalaman yang paling kelam. Karena kekuatan eksternal mereka mampu mencapai prestasi yang mengejutkan. Di masa damai, seperti sekarang, hanya ada sedikit orang yang berada di puncak level Sein. Bahkan di menara seratus klan yang diciptakan oleh tiga dewa kuno, hanya ada satu orang yang bisa menembus lantai tujuh setiap seratus tahun atau bahkan lebih lama. Apakah era kekacauan akan datang? Feng Hao tidak merasakan sedikitpun rasa takut di hatinya. Matanya dipenuhi dengan semangat juang yang ganas dan berapi-api. Era kekacauan belum tentu buruk. Seperti yang dikatakan Penatua Feng, setiap era kekacauan akan meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah. Adapun era lainnya, sudah lama terlupakan dan menghilang dalam sungai waktu yang panjang. Mungkin, di generasi ini, mungkin ada seseorang di alam kaisar. Penatua Feng sepertinya memikirkan hal lain, dan dia sepertinya menantikannya. Sebelum era primordial, ini juga merupakan masa damai. Namun, ketika era kekacauan datang, para ahli bermunculan silih berganti. Segala macam tokoh heroik meninggalkan jejak yang menakjubkan dalam sejarah. Bahkan ketika dunia mengira dao agung diblokir dan mustahil untuk naik ke alam kaisar, sebenarnya ada kaisar agung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu kesempatan. Di kedalaman istana kuno, pertempuran berlangsung sangat sengit dan tidak berhenti. Dalam waktu singkat, beberapa orang suci besar kesengsaraan kedua telah tumbang. Ada lebih banyak lagi ahli Gritsain. Mereka tampaknya bertekad untuk bergegas ke istana kuno dan mendapatkan peluang. Semuanya sia-sia. Sudut mulut Feng Hao meringkuk. Dia menghela nafas dalam hati karena berubah-ubahnya dunia. Di hadapan manfaat, tidak ada manusia, yang ada hanyalah binatang buas yang kejam. Namun, matanya selalu tertuju pada istana kuno, mengamati pergerakannya. Berdengung. Istana kuno paling terkena dampaknya, dan kecemerlangan di permukaannya menjadi lebih mempesona. Itu seperti terik matahari di langit, menerangi langit yang gelap gulita dan menerangi sekeliling seolah-olah saat itu siang hari. Gelombang cahaya jatuh dari istana kuno seperti tirai air, mengeluarkan lapisan lingkaran cahaya. Ruang di sekitarnya bergelombang seiring dengan fluktuasi. Ah! Orang suci besar kesengsaraan kedua dari salah satu dari tiga kekuatan besar akhirnya keluar dari pengepungan dan sampai ke depan istana kuno, tetapi sebuah kecelakaan terjadi. Semburan cahaya bergoyang dan menghantamnya. Dia langsung hancur menjadi kabut darah. Tubuhnya meledak di tempat, tidak meninggalkan tulang. Dia hanya sempat menjerit. Berhenti. Pria parubaya, salah satu dari tiga jurumudi, langsung berteriak saat melihat adegan ini. Suaranya seperti guntur, mengguncang lapangan. Hanya pada saat inilah orang-orang di sekitarnya merasakan tekanan yang sangat besar menyapu seperti gelombang pasang, memberikan tekanan yang tak terlukiskan kepada semua orang. Bahkan ketiga penguasa pun merasakan hal yang sama. Tekanan semacam ini akhirnya membuat orang-orang yang pemarah sedikit terbangun. Baru saja, seorang tetua di pasukanku dihancurkan oleh tekanan ini. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, langsung menimbulkan banyak seruan. Memang agak menakutkan untuk bisa menghancurkan orang suci besar kesengsaraan kedua hanya dengan tekanan. Bahkan mereka bertiga sebagai jurumudi pun tak berani mengendur. 1492 Suasana di depan istana kuno agak aneh. Tiga kekuatan besar masing-masing berdiri di sudut, saling bertarung. Namun di bawah tekanan istana kuno, mereka berhenti berkelahi. Itu karena istana kuno itu sungguh aneh. Ketika pertama kali muncul, bahkan orang suci fana pun bisa mendekatinya. Namun sekarang, bahkan orang suci agung kesengsaraan kedua pun akan dihancurkan hingga mati karena tekanan tersebut. Jelas sekali, jika mereka terus berjuang, mereka akan memutus jalur kelangsungan hidup mereka sendiri. Saat itu, apalagi memasuki istana kuno, mereka bahkan mungkin tidak bisa mendekatinya. Mereka semua memahami logika ini setelah merenung sejenak. Namun, pintu istana kuno hanya terbuka sedikit. Tidak mungkin bagi siapapun untuk masuk kecuali mereka mendorongnya hingga terbuka. Dihadapkan pada pilihan ini, para pemimpin tiga kekuatan besar terdiam. Itu karena mereka tidak ingin pihak lain memasuki istana kuno terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka menemui jalan buntu dan dilema. Menurutku tidak semudah itu membuka pintu istana kuno. Kenapa kita bertiga tidak naik bersama? Pria parubaya yang memimpin menyarankan lagi. Memang benar, istana kuno itu dipenuhi aura aneh. Bahkan mereka tidak bisa mengabaikannya. Setelah ragu sejenak, dua pemimpin lainnya diam-diam menyetujuinya. Ketiganya mengangguk satu sama lain dan mendekati istana kuno dengan kecepatan yang sama. Pada saat yang sama, mereka dengan hati-hati menjaga terhadap dua lainnya. Dari jauh, Feng Hao tidak bisa menahan perasaan cemas saat melihat adegan ini. Tapi dia dihentikan oleh Penatua Feng. Memang benar, pintu istana kuno itu tidak mudah untuk dibuka. Kalau tidak, warisan di dalamnya pasti sudah diambil oleh orang lain. Terlebih lagi, bahkan jika mereka memasuki istana kuno, itu tidak berarti bahwa mereka akan mendapatkan warisan penguasa. Juga tidak berarti bahwa mereka dapat menundukkan senjata ilahi misterius itu. Dalam waktu singkat, ketiga pemimpin itu sudah berada dalam jarak 100 meter dari istana kuno. Cahaya agung menyapu, memberi mereka tekanan besar yang memaksa mereka menggunakan cara mereka untuk melawan. Namun, meskipun demikian, Feng Hao tahu bahwa mereka bertiga sedang tidak menjalani masa-masa yang mudah saat ini. Seolah-olah mereka masing-masing membawa gunung besar saat berjalan. Setiap langkah jelas sangat sulit. Energi melonjak ke seluruh tubuh mereka saat mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan tekanan ini. Suah. Pada saat ini, mata seorang lelaki tua berusia delapan puluhan yang tampaknya memimpin, memancarkan cahaya ilahi. Tiba-tiba, dia berubah menjadi kabur dan melesat menuju gerbang istana kuno. Tidak baik. Ketika dua juru mudi lainnya melihat bahwa dia telah menguasai teknik rahasia tersebut, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Haha, warisan makam kaisar adalah milikku. Mata lelaki tua itu berkedip karena kegembiraan. Suaranya sangat senang dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pintu aula kuno, yang sudah sedikit terbuka. Dalam sekejap, senyuman di wajahnya membeku dan digantikan dengan ekspresi keheranan. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya terlempar. Lengan yang dia gunakan untuk memegang pintu hampir hancur dan berlumuran darah. Bagaimana mungkin? Darah menetes dari sudut mulut lelaki tua itu. Pandangannya ke arah istana kuno tidak lagi dipenuhi gairah, melainkan ketakutan yang mendalam, seolah-olah dia sedang melihat binatang purba yang menakutkan. Ledakan Di belakangnya, dua jurumudi lainnya sudah melangkah maju. Melihat lelaki tua itu terluka parah, mereka tidak menunjukkan belas kasihan dan menyerang dengan sekuat tenaga, membombardir punggung lelaki tua itu. Dengan ledakan yang keras, lelaki tua itu langsung hancur berkeping-keping dan tewas di tempat. Orang suci agung tiga kesengsaraan mati dengan begitu mudah di depan semua orang. Hal ini membuat orang-orang di belakang sedikit tercengang. Itu adalah penguasa wilayah ini. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah mati begitu saja. Bahkan kedua pemimpin, yang melancarkan serangan diam-diam, memasang ekspresi keheranan dan kebingungan di mata mereka. Kesenjangan antara ketiganya tidak besar. Terlebih lagi, lelaki tua itu relatif lebih kuat dari mereka berdua. Mereka hanya ingin melukai lelaki tua itu secara serius dalam serangan ini, tetapi mereka tidak menyangka bisa membunuhnya secara langsung. Meski mereka senang lawannya tersingkir, mereka lebih bingung. Pada saat yang sama, mereka melihat ke istana kuno. Ada yang aneh dengan istana kuno ini. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka secara samar-samar memahami bahwa segala sesuatu tampaknya disebabkan oleh istana kuno ini. Hal ini membuat mereka yang tadinya ingin maju, ragu sejenak. Karena budidaya mereka sedikit lebih rendah daripada orang tua. Jika mereka terus maju, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Setelah beberapa saat linglung, kubu tiga kekuatan besar di belakang kembali kacau balau. Beberapa orang dari pasukan orang tua itu melawan, sementara beberapa lainnya melarikan diri. Itu membuat pemandangan yang awalnya tenang menjadi semakin kacau. Namun, kedua juru mudi itu tidak berniat mundur. Mereka saling memandang dan dengan hati-hati mendekati istana kuno itu lagi. Semakin misterius istana kuno itu, semakin mengejutkan harta surgawi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa itu adalah bahaya besar, mereka tetap harus mencobanya. Namun, kali ini mereka tidak cemas. Sebaliknya, mereka masing-masing menggunakan teknik rahasia. Pria parubaya yang tampak seperti juru mudi mengenakan baju besi yang memancarkan cahaya dingin. Dia bersenjata lengkap. Bang, bang. Mengikuti dua suara teredam, keduanya dikirim terbang. Kedua tangan mereka berlumuran darah. Retakan tiba-tiba muncul pada baju besi dingin di tubuh pria parubaya itu, dan kilaunya langsung mereduk. Mata mereka berdua dipenuhi dengan keterkejutan. Saat mereka bersentuhan dengan pintu, mereka merasakan aura yang menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak, itu adalah sesuatu yang bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Melihat pemandangan ini, di kejauhan, ekspresi Feng Hao pun menjadi serius. Bahkan orang suci agung tiga kesengsaraan tidak bisa mendekati istana kuno. Dia mungkin seperti tetua orang suci agung kesengsaraan kedua, yang akan hancur berkeping-keping jika dia mendekati tepi cahaya. Untungnya, Penatua Fen ada di sana. Pada saat itu, tidak menjadi masalah untuk mendekatinya. Namun, tidak mudah untuk membuka pintu tersebut. Feng Hao tidak memiliki kepercayaan sedikitpun. Setelah melenyapkan kekuatan lelaki tua itu, dua jurumudi lainnya tidak berniat terlibat. Mereka tidak lagi memasuki jangkauan cahaya istana kuno. Mereka hanya berdiri di sana dan menonton. Nak, besiaplah. Suara Penatua Fen terdengar di benak Feng Hao. Lakukan tindakanmu sekarang. Feng Hao tercengang. Melihat pintu yang hanya terbuka sedikit, dia mengerutkan kening. Jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Ketika rumah abadi terbentuk, orang-orang itu akan mengambil tindakan. Pada saat itu, apalagi kamu, bahkan seluruh klan manusia akan mengambil tindakan. Tidak memenuhi syarat. Penatua Fen berkata dengan hati-hati. 1493 Istana kuno itu megah, seperti terik matahari yang menggantung di langit. Itu sangat mempesona, membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Dari jauh, itu tampak seperti istana abadi, memancarkan aura yang sangat megah. Namun, tidak ada yang berani mendekati istana kuno tersebut. Itu karena bahkan para pemimpin dari tiga negara besar tidak bisa mendekatinya karena mereka mendapat serangan balasan yang hebat. Sedangkan bagi orang biasa, mereka bahkan tidak bisa mendekati istana kuno. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa perbendaharaan ilahi ada tepat di depan mata mereka, mereka hanya dapat melihatnya dan menghela nafas. Ci, 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 ci. Tepat pada saat ini, suara langit yang terkoyak terdengar. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit seperti pelangi yang tak terhitung jumlahnya yang menggantung di langit saat mereka terbang menuju Aola Kuno dengan kecepatan bintang jatuh. Sebuah peluang besar akan datang. Melihat ini, sisa orang dari dua kekuatan besar menjadi pucat. Kedua pemimpin itu sama. Mereka mengerti bahwa mereka telah sepenuhnya kehilangan hak untuk memasuki istana kuno. Ci, ci, ci. Di arah lain, hal serupa terjadi. Banyak transenden bergegas menuju tujuan yang sama, istana kuno. Mungkinkah dua kekuatan besar telah mengirimkan orangnya? Pria parubaya yang memimpin bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah pucat. Tempat ini adalah wilayah timur dunia penglai. Itu adalah negeri yang luas dengan sumber daya yang melimpah. Ada dua kekuatan puncak di wilayah timur. Salah satunya adalah tanah suci penguasa langit, dan yang lainnya adalah keluarga kuno, keluarga Huangfu. Keduanya terkenal, dan latar belakang mereka tidak terduga. Tanah suci Tuan Langit dikabarkan sebagai nenek moyang tanah suci Tuan Langit yang menempati lapisan besar langit dan bumi. Karena itu, dia mendirikan fondasi abadi tanah suci penguasa langit. Adapun keluarga Huangfu, mereka pernah menghasilkan makhluk tertinggi yang menguasai dunia. Meskipun pemimpin tertinggi keluarga Huangfu telah meninggal dunia, fondasi yang ditinggalkannya menjamin kemakmuran keluarga Huangfu hingga hari ini. Mereka menjadi salah satu kekuatan puncak dunia penglai, dan bersama dengan tanah suci penguasa langit, mereka adalah penguasa sejati di wilayah timur. Oleh karena itu, orang-orang dari kedua vaksi menyerah setelah menebak hal ini. Mereka dengan enggan melirik ke istana kuno dan mulai pergi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Sekalipun mereka memperoleh kekayaan besar, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan raksasa ini. Kita harus tahu bahwa bahkan di seluruh dunia penglai, jumlah kekuatan puncak dapat dihitung dengan jari. Oleh karena itu, apakah itu tanah suci Tuan atau klan Huangfu, mereka tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Kedua vaksi itu pasti datang karena mereka telah melihat kecemerlangan di sini, atau seseorang diam-diam memberitahu mereka bahwa makam kaisar layak untuk dikunjungi. Ini juga alasan mengapa mereka memiliki yayasan yang kaya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilampaui oleh orang biasa hanya dengan satu atau dua pertemuan yang tidak disengaja. Tunggu. Suara penatua ven meredah, dan tidak terburu-buru lagi. Sebaliknya, itu bahkan memancarkan secerca energi vital yang menyelimuti Feng Hao. Jelas, dia agak khawatir ketika dua tokoh besar itu mengirim orang ke sana. Dilihat dari auranya, itu pasti seseorang yang levelnya lebih tua. Setelah beberapa saat, suara penatua ven bergema di benaknya, dan itu dipenuhi dengan kehatian-kehatian seolah-olah dia sedang mengevaluasi sesuatu. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hati Feng Hao menegang, dan dia merasa sedikit kecewa. Jika itu benar-benar kekuatan terbaik yang datang, maka dia tidak lagi memiliki kesempatan. Jika tidak, jika dia menyinggung kedua kekuatan ini, apalagi dia, bahkan ras manusia pun mungkin akan langsung musnah. Kekuatan Transcendent pasti memiliki kekuatan seperti ini. Mari kita bertindak sesuai situasi. Penatua ven terdiam, dan tidak lagi mengatakan apapun. Memang benar, pasti akan ada konflik antara dua kekuatan besar, dan hanya dengan begitu akan ada peluang bagi Feng Hao. Bagaimanapun, gerbang istana kuno belum dibuka, dan Penatua ven tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa membukanya. Karena kedua kekuatan ini telah datang, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk membuka gerbangnya. Entah itu di kejauhan atau di dekatnya, semua orang turun ke tanah karena kedatangan kedua kekuatan ini. Mereka tidak berani menentang atau berdebat dengan mereka, karena semua orang tahu bahwa di dunia ini, orang yang bertangan lebih besarlah yang akan memutuskan. Jika mereka menghalangi kepentingan mereka, hanya kematian yang menanti mereka. Di satu arah, asap dan debu mengepul, dan pelangi ilahi melintas. Ada lusinan orang, dan masing-masing dari mereka menunggangi seekor binatang aneh. Itu adalah pemandangan yang sangat megah dan mengesankan. Meskipun hanya ada puluhan orang, itu seperti pasukan yang luar biasa menyerbu. Seluruh langit bergetar, seolah-olah ada banyak tentara dan jenderal surgawi yang menyerbu. Di langit, orang-orang berteriak, dan binatang mendesis. Ruang itu melonjak seperti ombak, dan niat membunuh melonjak ke langit. Setiap langkah binatang aneh itu menghasilkan suara yang menggelegar, seolah langit dan bumi akan diinjak-injak berkeping-keping. Ini semua adalah hewan desolate dengan garis keturunan yang kuat, dan mereka adalah keturunan dari tunggangan Kaisar dan Dewa Agung. Sekelompok orang berhenti di depan istana kuno. Mereka hampir berbarengan, seolah-olah mereka sudah lama melatihnya. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi dingin, dan mata mereka dipenuhi dengan jejak niat mendominasi, seolah-olah mereka memandang rendah dunia. Sikap mereka yang mengesankan menyebabkan semua orang memperlambat pernafasan mereka, dan mereka memandang mereka dengan ketakutan dan gentar. Betapa arogannya tanah suci penguasa langit. Pada saat ini, suara sedingin es terdengar dari arah lain. Ruang di sana bergemuruh seolah-olah guntur sedang bergemuruh. Bahkan langit pun bergetar karena tekanan. Tidak diragukan lagi, kelompok orang ini berasal dari keluarga kuno, keluarga Huangfu. Orang yang berdiri di depan adalah seorang wanita tua. Pelipisnya putih, dan wajahnya penuh kerutan. Pakaiannya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan auranya sangat luas dan menakutkan, seolah-olah dia adalah dewa dari zaman kuno. Dia memberikan tekanan yang kuat kepada semua orang, membuat mereka sulit untuk meluruskan punggung, seolah-olah mereka sedang membawa gunung yang berat. Di sampingnya berdiri sosok cantik, berdiri di langit, dikelilingi gelombang cahaya. Wanita itu mengenakan gaun berwarna biru langit, dan gaunnya berkibar tertiup angin, seperti peri yang hendak terbang. Dia adalah wanita yang sangat cantik, seperti anggrek di lembah yang kosong. Dia memiliki kecantikan yang tenang, seolah-olah dia adalah bagian dari roh dunia. Feng Hao telah melihat banyak keindahannya, dan dia bahkan telah melihat wanita berjubah putih, makhluk surgawi. Namun, dia tidak dapat menemukan satupun kekurangan pada wanita di hadapannya. Tidak hanya dia cantik, tapi temperamennya juga seperti dunia lain, seolah-olah dia bukan milik dunia fana. Dia membuat orang merasa malu akan inferioritasnya, seolah-olah semua hal indah di dunia dibayangi olehnya. Kecantikan tiada taranya ini tampaknya berusia tidak lebih dari 20 tahun. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, bulu matanya yang panjang bergetar, dan matanya tampak berkabut. Bibir merah dan giginya yang seperti batu giok bersinar dengan kilau berkilau. Lehernya ramping, kulitnya seperti es, dan tulangnya seperti batu giok. Fitur wajahnya sangat indah, dan wajahnya yang cantik serta tubuhnya yang melengkung membuat orang merasa bahwa dia tanpa celah dan sempurna. Yang dipedulikan Feng Hao bukanlah penampilannya, tetapi kultivasinya. 1494 Alam suci yang hebat Hati Feng Hao bergetar saat dia melirik gadis berbaju biru langit. Aura wanita ini tidak kalah dengan miliknya. Sebaliknya, hal itu membuatnya merasakan bahaya yang kuat. Namun, setelah memikirkannya sebentar, dia merasa lega. Wanita berbaju biru langit berasal dari keluarga kuno. Klan Huang Fu tidak berlebihan jika dia meraih prestasi seperti itu di bawah pembinaan landasan yang tak terbayangkan. Lagipula, dia bukan satu-satunya di dunia ini yang memiliki segala macam peluang. Orang-orang yang disukai surga ini memiliki berbagai macam peluang. Dari segi bakat, mereka mungkin lebih tinggi darinya. Jika dia tidak memiliki sembilan cakra, dia tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Ngomong-ngomong, sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa berkultivasi seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Bahkan Feng Hao tidak dapat mempercayainya. Sebuah klan yang memiliki makhluk tertinggi. Mata Feng Hao sedikit terguncang dan hatinya tidak tenang. Untuk bisa memiliki yang maha tinggi sebenarnya sudah menunjukkan bahwa garis keturunan klan ini sangat luar biasa. Ditambah dengan fondasi yang ditinggalkan oleh yang maha tinggi, sulit bagi klan Huang Fu untuk tidak menjadi tirani. Oleh karena itu, beberapa pergolakan yang tercatat dalam catatan sejarah tidak mampu menggoyahkan kekuatan seperti klan Huang Fu. Mereka bertahan dan menjadi semakin kuat. Saat ini, wanita di langit menatapnya dan tersenyum lembut. Tiba-tiba, itu seperti mekarnya peri. Sangat mempesona, membuat matahari di langit kehilangan warnanya. Sementara Feng Hao terkejut dengan kecantikannya, perasaan aneh muncul di hatinya. Wanita ini terlalu tidak nyata. Dia seperti mimpi, tanpa cacat dan hampir seperti setan. Seolah-olah seorang dewi telah turun dari alam surgawi. Feng Hao harus mengakui bahwa dari segi penampilan, wanita berbaju biru langit ini bahkan lebih baik dari Joan of Arc dan wanita lainnya. Dia hampir setara dengan wanita berkulit putih dari Suan Ming Tian. Namun, dia hanya kagum dengan kecantikannya. Bahkan di hadapan wanita berkulit putih, dia masih bisa menjaga keadaan pikiran normal. Secara alami, dia tidak akan memiliki pemikiran aneh. Dia hanya sekedar mengapresiasi sesuatu yang indah. Wanita cantik adalah pemandangan indah tersendiri. Ketika wanita berpakaian biru langit menoleh, dia melihat kekaguman murni yang terpancar di matanya. Seketika, keheranan melintas di matanya yang jernih. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya tetap tenang dan tidak terpesona oleh kecantikannya. Dia terkejut bahwa sebenarnya ada seseorang dengan pikiran seperti itu di tempat seperti ini. Namun, dia hanya melihat sekilas sebelum menarik pandangannya. Di sisi lain, orang-orang dari Tanah Suci Tuan mengungkapkan ekspresi hati-hati ketika mereka melihat wanita tua dan wanita berpakaian biru. Menghadapi keluarga bangsawan yang tidak kalah dengan mereka, bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Ini juga berarti mereka tidak bisa memonopoli kekayaan di istana kuno ini. Mari kita berkompetisi berdasarkan kekuatan kita. Di perkemahan Tanah Suci Tuan, seorang ketua berambut putih berbicara dengan suara menggelegar yang mengguncang sekeliling. Kedua belah pihak adalah penguasa wilayah ini dan mereka memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Jika ini hanya masalah kecil, kedua kekuatan tidak akan memulai perang. Bagaimanapun, kedua belah pihak akan menderita kerugian yang lebih besar. Selain itu, mereka tahu bahwa jika mereka bertarung, kedua kekuatan tersebut mungkin akan jatuh dari altar mereka dan menjadi kekuatan kelas satu. Selain lelaki tua ini, ada juga seorang pemuda yang luar biasa. Wajahnya seperti mahkota batu giyok, dan aura menakutkan mengalir ke seluruh tubuhnya, memberikan tekanan seorang raja. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi penguasa dunia ini, memiliki bakat dan kekuatan yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Jelas sekali, terlepas dari apakah itu pria muda atau wanita berpakaian biru, mereka berdua diasuh dengan kuat oleh kedua kekuatan tersebut. Keberuntungan seperti ini tentu saja harus diperjuangkan oleh generasi muda. Dengan cara ini, mereka bisa menjadi lebih kuat dan memiliki harapan untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Wanita tua dari klan Huangfu dengan dingin melirik mereka. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung melihat ke istana kuno. Sesaat kemudian, seberkas cahaya ilahi muncul dari matanya yang awalnya keruh saat dia berseru, istana kuno ini sungguh aneh. Istana kuno ini ternyata memiliki kekuatan seperti itu. Mungkin, ini adalah makam dewa tertentu. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa istana kuno itu luar biasa. Namun, karena dia belum melakukan kontak dengannya, dia tidak dapat membuat penilaian pasti. Mari kita bekerja sama dan mendobrak gerbang istana. Kedua belah pihak dengan cepat mencapai kesepakatan. Dalam sekejap, aura menakutkan meledak dari langit, menyebabkan semua orang di tanah terdorong mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lemah bahkan memuntahkan darah saat mereka mundur ke kejauhan. Bahkan Feng Hao tidak punya pilihan selain mundur karena dia tidak dapat mengungkap penatu afen. Dia berada di sebuah bangunan bobrok saat dia mengamati situasi di istana kuno. Ledakan Setelah ledakan hebat, seluruh kubah surga berguncang. Dalam pandangan semua orang, langit dan bumi berguncang, seolah-olah akan terbalik. Hal ini menyebabkan jiwa setiap orang gemetar. Cahaya ilahi yang cemerlang menembus awan, menghubungkan langit dan bumi. Seperti letusan gunung berapi, cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan hebat, mengalir ke segala arah seperti tsunami. Bangunan-bangunan bobrok di bawahnya semuanya hancur. Mereka yang budidayanya lebih lemah seperti rumput bebek, yang langsung terhempas oleh gelombang energi. Meski sudah mundur cukup jauh, mereka masih terkena gelombang kejut. Di kejauhan, Feng Hao terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia sudah mundur jauh, dia masih terkena dampaknya. Banyak batu yang terguling dan bangunan bobrok tempat dia berada hancur. Jika bukan karena fisiknya yang luar biasa, dia akan terluka parah seperti para ahli itu. Adapun istana kuno, masih melayang di langit setelah mengalami serangan yang begitu mengerikan. Cahaya di sekitarnya tidak hanya tidak meredup, tetapi malah menjadi semakin menyelaukan. Tekanan yang dikeluarkan darinya juga meningkat, menyebabkan kedua kekuatan tersebut merasa ada sesuatu yang tidak beres. Berhenti Tetua dari Tanah Suci Penguasa Langit dan wanita tua dari keluarga Huang Fu berbicara pada saat yang sama, menghentikan semua orang untuk melanjutkan serangan. Pemandangan itu berangsur-angsur menjadi tenang dan hanya istana kuno yang mempesona yang tersisa mengambang di langit. Aura luas yang dipancarkannya menyebabkan hati semua orang bergetar. Itu terlalu kuat. Terlebih lagi, bahkan wanita tua dan pria tua itu merasakan sedikit tekanan darinya. Mereka tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka merasakan perasaan seperti itu. Namun, saat ini, istana kuno mampu membuat mereka merasa tertekan. Ternyata istana kuno itu tidak sesederhana makam biasa. Tidak, ini bukan makam. Tetua dari Tanah Suci Penguasa Langit berteriak kaget. Ada sedikit nada kegembiraan dalam suaranya. 1495 Istana kuno itu melayang dengan kecemerlangan yang mempesona. Itu tidak rusak sedikitpun di bawah serangan ganas itu. Sebaliknya, auranya menjadi semakin megah dan mengintimidasi. Seolah-olah ada dewa abadi di dalamnya. Aura yang luas menyebabkan orang-orang dari Klan Huangfu dan Tanah Suci Penguasa Langit tercengang. Meskipun makam kaisar jarang ditemukan, akan ada berita kemunculan makam kaisar setiap beberapa ratus ribu tahun. Oleh karena itu, mereka masih memiliki pemahaman tentang makam kaisar. Meskipun sangat menakutkan, itu pasti tidak seaneh sekarang. Ia melahap serangan kami. Tetua dari Tanah Suci Penguasa Langit membuat penilaiannya dengan ekspresi jelek. Matanya tidak tenang. Karena dia memikirkan kemungkinan. Mungkinkah ini rumah abadi yang legendaris? Pada saat ini, wanita tua dari Klan Huangfu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Bahkan jika dia berasal dari Klan Huangfu, mustahil baginya untuk mengabaikan keberadaan rumah abadi. Meskipun penguasa Klan Huangfu telah mewariskan sejumlah kekayaan untuk keturunannya, fondasi Klan Huangfu telah digunakan berkali-kali untuk menjamin kelangsungan hidup klan tersebut. Namun landasan ini bukannya tanpa batas. Setiap kali digunakan, itu akan digunakan lebih sedikit. Jika Klan ingin ada selamanya, yayasan tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Pernah ada warisan yang ditinggalkan oleh penguasa di rumah abadi. Jika mereka bisa mendapatkannya, bahkan pasukan terkemuka seperti Klan Huangfu dan Tanah Suci Penguasa Langit pun akan memiliki fondasi tambahan. Dua kata ini menyebabkan gelombang dahsyat meningkat. Setiap orang tidak lagi bisa tetap tenang. Bahkan wanita berbaju biru langit dan pria muda dengan mahkota giyok di wajahnya pun tersentuh secara emosional. Mata mereka dipenuhi cahaya yang menyengat. Mereka adalah kebanggaan surga. Di masa depan, mereka akan menjadi penguasa dunia ini. Jika mereka bisa mendapatkan warisan penguasa, mereka akan mampu melampaui rekan-rekan mereka dan menjadi penguasa sejati di dunia ini. Buka pintu istana dengan seluruh kekuatanmu. Suara samar keluar dari mulut pemuda itu. Meski suaranya tidak nyaring, namun mengandung niat yang tidak bisa diganggu-gugat. Saya ingin warisan di dalam. Suara wanita berbaju biru itu bagaikan air yang mengalir di pegunungan. Sangat enak didengar. Namun, ada sedikit keunggulan dalam kelembutan ini. Boom! Seolah-olah laut ilahi itu mengerikan, seolah-olah bimas sakti mengalir terbalik. Seluruh area dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Cahaya ilahi yang tak terbatas melonjak, dan angin kencang melonjak. Istana kuno tampak mendidih, seolah hari kiamat telah tiba. Itu dipenuhi dengan aura kehancuran. Semua orang meninggalkan area tersebut. Tidak ada yang berani tinggal. Wanita tua dari klan Huangfu dan pria tua dari tanah suci Sky Tyron terus menyerang. Mereka mengeluarkan senjata dan menyerang istana kuno, membombardir gerbang istana. Serangan mereka menyebabkan matahari, bulan, dan bintang menjadi redup, dan seluruh dunia gemetar. Cahaya ilahi yang tak terbatas dan angin kencang yang menakutkan terus-menerus mengalir ke segala arah. Lingkungan sekitar menjadi reruntuhan, dan tanah runtuh. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu dan berapa kali orang-orang dari kedua vaksi menyerang sebelum mereka berhasil membuka sedikit pintu istana kuno. Segera, aura yang lebih mengerikan muncul. Beberapa orang yang lebih lemah dari kedua vaksi tersebut terpesona. Wanita tua dan pria tua masing-masing mengeluarkan aura yang melindungi wanita berpakaian biru langit dan pria muda dengan mahkota giyok di wajahnya. Baru pada saat itulah mereka tetap tidak terluka. Namun, keduanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Itu karena tidak mudah membuka gerbang istana kuno. Itu telah muncul beberapa kali dalam catatan sejarah. Setiap kali, Kaisar Agung harus mengambil tindakan untuk membuka gerbangnya. Mereka tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka dapat membuka gerbang tersebut. Kaisar Agung sudah tidak ada lagi di dunia ini. Para suci adalah yang terhebat. Mungkin, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuka istana kuno itu lagi. Namun, tidak ada seorang pun yang mau menyerahkan warisan yang setara dengan takdir abadi. Kedua orang jenius yang dibanggakan itu bertekad untuk mendapatkannya, dan mereka tidak ingin membaginya dengan orang lain. Aku khawatir, tidak mudah untuk membuka gerbang istana kuno. Penatu Afen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia hanya tahu tentang rumah abadi dari samping. Dia telah membaca tentang sejarah dan catatannya di beberapa buku kuno. Dibandingkan dengan pasukan teratas, rumah abadi masih kurang. Bagaimanapun, kekuatan besar ini sudah ada sejak zaman itu. Catatan tentang mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan catatan biasa. Terlebih lagi, mereka sangat detail. Bahkan rumah abadi pun tidak terkecuali. Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia melihat ke arah gerbang dari jauh, dan dia tidak memiliki pemikiran liar tentang warisan di dalamnya. Entah itu wanita tua dari klan Huangfu atau pria tua dari Tanah Suci Tuan, mereka semua sangat kuat. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dia lawan. Jika dia melakukan gerakan tiba-tiba, dia pasti akan mati. Lupakan. Feng Hao menghela nafas. Meski dia ingin, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan ahli seperti itu. Dia hanya bisa menyerah. Boom. Saat ini, wanita tua dan pria tua itu menyerang lagi. Senjata di tangan mereka memancarkan cahaya seperti matahari. Itu sangat kuat sehingga seperti lautan badai, bergulung-gulung. Itu bertabrakan dengan keras dengan gerbang istana kuno yang mengalir dengan cahaya. Dalam sekejap, ledakan yang terdengar seperti guntur dari sembilan surga meledak. Seluruh dunia ikut berguncang. Swosh, swosh, swosh. Gerbang istana bergetar. Sinar cahaya keluar dari gerbang dan melesat ke segala arah. Itu adalah harta karun spiritual. Seseorang berteriak kaget. Matanya dipenuhi cahaya menyala. Di masa lalu, rumah abadi telah muncul berkali-kali. Meskipun para ahli tak tertandingi telah masuk, mereka tidak mendapatkan apapun. Namun, sama seperti artis bela diri tertinggi, mereka meninggalkan beberapa peluang di dalam diri mereka untuk memberi manfaat bagi keturunan mereka. Saat ini, gerbang istana bergetar. Harta karun spiritual keluar dari gerbang dan melesat ke segala arah. Pada saat ini, wanita tua dan pria tua itu mulai bergerak. Orang-orang dari dua kekuatan besar juga bergerak untuk mengambil sinar cahaya tersebut. Dalam sekejap, terdengar teriakan kegembiraan. Tampaknya sinar cahaya ini bukanlah harta karun spiritual biasa. Tentu saja, ada beberapa sinar cahaya yang lolos dan melesat ke segala arah. Orang-orang dari dua kekuatan besar tidak mengejar mereka karena tidak ada yang tahu berapa banyak harta karun yang ada di istana kuno. Dalam waktu singkat, perkelahian terjadi di belakang karena harta karun spiritual ini. Kemanapun sinar cahaya lewat, jeritan menyedihkan bergema, dan perkelahian terjadi di mana-mana. C. Sinar cahaya hijau dengan ekor panjang melesat ke arah Feng Hao. Itu secepat bintang jatuh. Feng Hao mengulurkan tangannya dan meraihnya. Seketika, aura sejuk dan menyegarkan mengalir dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya, menyebabkan jantungnya bergetar. Itu adalah cincin jempol. Warnanya hijau dan ada cahaya yang mengalir di dalamnya. Itu jelas merupakan barang yang luar biasa. 1496 Swosh, Swosh Saat Feng Hao hendak melihat lebih dekat pada cincin ibu jari, beberapa suara yang menusuk udara bergema di sekelilingnya. Lebih dari selusin sosok terbang ke arahnya. Masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak terlihat ramah. Cincin ibu jari bukanlah barang biasa. Itu memiliki efek menjernihkan pikiran dan menenangkan pikiran. Jika dia membawanya, budidayanya di masa depan akan jauh lebih mudah. Ini dia. Melihat mereka semakin dekat, Feng Hao tidak ragu sama sekali. Dia langsung melemparkan cincin jempol ke seorang pria parubaya di sisi lain untuk mengalihkan masalah. Meskipun cincin jempol ini bagus, dia tidak ingin memperlihatkannya sekarang. Memberikan cincin jempol sekarang adalah pilihan terbaik. Tentu saja, ini juga karena penatua Feng mengingatkannya. Kalau tidak, dia akan mengambil jempolnya dan pergi. Yang terbaik masih akan datang. Feng Hao menenangkan dirinya dan tidak berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan jempol. Sebaliknya, dia diam-diam berdiri di tempat dan menatap pintu istana yang sudah dibuka selebar satu jari. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu di depan atau di belakang istana kuno, suasananya mendidih. Ini semua karena harta spiritual yang keluar dari istana kuno. Harta rohani ini semuanya luar biasa. Mereka ditinggalkan oleh para pendahulunya. Entah itu bahan atau pengerjaannya, mereka tidak sebanding dengan ahli pandai besi saat ini. Lagi pula, pada zaman kuno, setiap orang yang bisa memasuki aula kuno ini memiliki latar belakang yang hebat dan merupakan penguasa yang hebat. Tentu saja, mereka tidak akan pelit. Melihat harta spiritual ini, wanita tua dari klan Huangfu dan pria tua dari Tanah Suci Tuan menunjukkan ekspresi gembira. Kali ini, hasil panen mereka tidak diragukan lagi yang paling melimpah. Bisa dikatakan pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Mereka mendapat banyak uang. Para murid yang berhasil merebut harta spiritual bahkan tersenyum lebar. Di sisi lain, pemuda berwajah giyok dan wanita berbaju biru langit jarang beraksi. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan harta peninggalan para pendahulu. Mereka menunggu, menunggu pintu istana kuno terbuka, menunggu warisan dari Yang Maha Tinggi. Itu adalah tujuan mereka, dan pikiran mereka tertuju pada hal itu. Oleh karena itu, mereka tidak berusaha memperjuangkan harta spiritual. Wanita tua dan pria tua itu juga menyadari hal ini. Karena mereka khawatir akan datangnya kekuatan lain, serangan mereka tidak pernah berhenti. Mereka menabrak aulah, menyebabkan suara gemuruh dan mengguncang dunia. Namun, hal itu tidak terlalu berpengaruh. Gerbang istana kuno tidak dapat ditembus, bahkan celah sedikit pun tidak dapat dibuka. Ki menakutkan yang keluar dari dalam membuat hati orang-orang bergetar. Bas! Istana kuno itu bergoyang, dan suara khusus terdengar. Langit dan bumi beresonansi dengannya, seolah terhubung dengan dunia sekitarnya. Kekuatan langit dan bumi mengalir keluar. Di kejauhan, Feng Hao berdiri di tempat yang relatif terpencil, menonton dengan tenang. Ketika dia mendengar suara itu, samar-samar dia merasa bahwa dia pernah mendengarnya sebelumnya. Seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Dalam pikirannya, garis-garis di dinding bagian dalam inti daunnya diam-diam menyala pada saat ini. Sinar cahaya mengalir pada garis-garis itu, dan gambar-gambar melintas di atasnya. Ada gunung, air, binatang buas, dan segala jenis makhluk hidup. Gambar-gambar ini perlahan membentuk fan note yang terdengar seperti sedang dibacakan oleh dewa. Samar-samar, dia tampak menjadi agak tidak jelas, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia di sekitarnya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar tenggelam. Dalam pandangannya, yang ada hanyalah keberadaan istana kuno di kejauhan. Seolah-olah dia telah menyatu dengan istana kuno. Perasaan luar biasa ini membuatnya tidak bisa melepaskan diri, bahkan ia lupa di mana ia berada. Tidak ada yang melihat pemandangan ini, juga tidak ada yang memperhatikan sudut kecil ini. Namun, fan note yang terngiang di benaknya perlahan menyebar, mengikuti garis pandangnya menuju istana kuno di kejauhan. Sebelum istana kuno, masih sama mempesona seperti sebelumnya. Cahaya tak berujung menerangi langit dan bumi, seolah-olah laut ilahi melonjak dan menjungkir balikan seluruh dunia. Tanpa disadari, jejak fan note melonjak dan menyatu dengan melodi istana kuno. Tiba-tiba, terjadi perubahan aneh. Boom! Istana kuno tiba-tiba bergetar dan seluruh langit dan bumi sepertinya berhenti pada saat ini. Pintu yang sedikit terbuka juga ditutup dengan keras. Pada saat yang sama, aura yang kuat menyapu, menyebabkan seluruh langit dan bumi berfluktuasi. Bahkan lelaki tua dan perempuan tua itu tidak bisa menjaga tubuh mereka saat mereka bergerak naik turun mengikuti ombak. Perubahan aneh seperti itu menyebabkan mereka berdua mengungkapkan sedikit keheranan. Di antara mereka, beberapa murid yang telah membaca catatan dari Immortal Mansion juga memiliki reaksi yang sama. Ini karena menurut catatan pasukan mereka, istana abadi tidak akan mengalami perubahan yang aneh. Belum pernah terjadi sebelumnya gerbang istana menutup dengan sendirinya. Apa yang sedang terjadi? Merasakan perubahan aneh di istana kuno, wanita tua dari klan Huangfu pun menghentikan serangannya. Dia mengarahkan senjatanya ke atas kepalanya dan memancarkan cahaya ilahi untuk menahan aura istana kuno. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada catatan mengenai hal ini di buku-buku kuno. Kecuali jika istana kuno akan kembali sunyi. Orang tua dari tanah suci penguasa langit bergumam. Suaranya juga dipenuhi ketidakpastian. Menurut catatan di buku-buku kuno, setiap kali Immortal Abode muncul, itu akan berlangsung selama beberapa bulan. Waktu kemunculannya paling lama adalah tiga bulan penuh. Namun, tidak ada yang bisa mendapatkan warisan artis bela diri tertinggi di dalam, atau menaklukkan tempat tinggal abadi untuk menyempurnakannya menjadi senjata. Ini adalah senjata ilahi yang dipelihara oleh langit dan bumi. Kemampuannya masih belum diketahui. Bahkan jika seorang penguasa pun tidak bisa menundukkannya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu tidak sederhana. Jika bisa ditundukkan dan dimurnikan, itu mungkin akan menjadi senjata ilahi berdaulat yang menakutkan. Berdengung Tepat ketika mereka tercengang, istana kuno berubah sekali lagi dan mulai berputar dengan sendirinya. Suara fomenting yang agung terhubung dengan langit dan bumi, beresonansi dengan langit dan bumi. Saat ia berputar, cahaya menyilaukan menyebar ke segala arah, membawa angin kencang yang menakutkan. Seolah-olah seluruh langit dan bumi mulai berputar bersamanya. Beberapa murid yang lebih lemah dari dua kekuatan tidak dapat menahan tubuh mereka dan terlempar, terjatuh kekejauhan dengan memar di seluruh wajah mereka. Di bawah tatapan takjub semua orang, istana kuno itu mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang saat berputar. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Di tengah pusaran, istana kuno yang semula seperti istana telah menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Ia berdiri di sana tanpa bergerak dan ada cahaya yang mengalir di sekitarnya. Seolah-olah itu adalah keberadaan yang kekal. Merebut. Wanita tua dan pria tua itu tertegun sejenak. Tak lama setelah itu, aura mengerikan keluar dari tubuh mereka. Selanjutnya, keduanya mengulurkan tangan ke arah istana kuno seukuran telapak tangan. 1497. Kedua tangan itu secepat kilat. Dengan aura yang menakutkan, mereka meraih miniatur pagoda di tengah pusaran air. Saat ini, pagoda kuno seukuran telapak tangan itu masih melayang di udara seolah tidak mengantisipasi datangnya bahaya. Samar-samar, suara mendengung samar terdengar. Itu adalah suara yang sangat misterius. Ledakan. Dua tangan besar meraih pada saat bersamaan dan saling bertabrakan. Segera, ledakan yang memekatkan telinga terjadi. Angin kencang bergolak seperti naik turunnya lautan luas, bergulung dan menyapu ke segala arah, menerangi seluruh tempat dengan terang. Ledakan. 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 Setelah itu, wanita tua dari klan Huangfu dan pria tua dari tanah suci Tuan saling menyerang beberapa kali. Pertempuran sengit menyebabkan langit dan bumi bergetar. Cahaya yang menyilaukan menutupi segalanya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat pagoda kecil itu. Itu adalah lautan cahaya. Perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di istana kuno. Mereka percaya bahwa ini adalah waktu terbaik untuk menguasai istana kuno. Mereka ingin mengendalikan pagoda kecil itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika mereka bisa mendapatkan pagoda kecil itu, kekuatan yang mereka miliki akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka bahkan mungkin menjadi kekuatan penguasa ketiga. Sebab, terlepas dari apakah itu istana kuno itu sendiri atau warisan penguasa, keduanya mampu menciptakan sosok yang tiada taraf. Setelah beberapa waktu, wanita tua dan pria tua itu benar-benar marah. Keduanya bertarung di langit, benar-benar melepaskan semua kepura-puran ramah. Serangan mereka kejam dan mereka tidak berniat menahan diri. Ledakan. Tiba-tiba terdengar getaran yang sangat besar. Aura seperti lautan tersapu dari lautan cahaya seperti lautan yang mengamuk. Terlepas dari apakah itu orang-orang dari klan Huangfu atau Tanah Suci Tuan, semuanya mundur dengan wajah pucat. Bahkan wanita berpakaian biru dan pria dengan makota giyok di wajahnya pun tersapu. Wanita tua dan pria tua itu juga terkena dampaknya. Cahaya yang menyala-nyala muncul dari lautan cahaya. Energi yang tak terduga melonjak seperti longsoran salju. Di tengahnya, sebuah istana kuno seukuran telapak tangan muncul. Energi yang kuat dan cahaya yang menyilaukan sepertinya datang dari istana kuno kecil. Sangat menakutkan. Bas! Itu bergoyang ringan dan beriak dengan aura yang sangat aneh. Itu berirama dan penuh dengan aura agung. Energi tanpa batas menyapu ke segala arah, dan sepertinya menyatu dengan langit dan bumi di sekitarnya. Tidak bagus, dia mencoba melarikan diri. Ekspresi wanita tua dan pria tua itu berubah dan menjadi tidak sedap dipandang. Mereka sekali lagi mengulurkan tangan untuk merebut istana kuno itu. Pada saat yang sama, mereka memerintahkan orang-orang di belakang mereka untuk menutup area tersebut. Selusin orang dari keluarga Huangfu berdiri dalam formasi aneh, menghalangi langit. Masing-masing dari mereka telah mengeluarkan artefak spiritual mereka sendiri, memancarkan aura kuat yang menyegel area ini. Ledakan! Segala macam senjata roh dan dua tangan besar terulur ke arah istana kuno, ingin menangkapnya dan mengambilnya sendiri. Di saat yang sama, mereka juga berkelahi satu sama lain. Orang-orang dari Tanah Suci Tuan juga mengepung mereka. Aura mereka tidak lebih lemah dari klan Huangfu. Permusuhan mereka sangat kuat saat menyerang formasi klan Huangfu. Gemuruh! Saat mereka bertarung, aura mengerikan tiba-tiba meledak, menyebabkan semua orang terpesona. Bahkan wanita tua dan pria tua itu tidak dapat menahan energi kekerasan. Formasi selusin orang dari klan Huangfu langsung dihancurkan, menyebabkan mereka muntah darah. Beberapa dari mereka yang berdiri di depan dadanya remuk, dan pada akhirnya, mereka tercincang potong dan terjatuh. Tanah Suci Tuan juga menderita kerugian besar. Beberapa dari mereka terpotong-potong oleh energi mengerikan dan meninggal dengan cara yang kejam. Wajah wanita tua dan pria tua itu pucat saat mereka terbang sejauh seratus meter sebelum mereka dapat menstabilkan diri. Meski kuat, mereka masih mengalami beberapa luka. Mereka memandang istana kuno yang berada di tengah badai dengan kaget. Cila! Tiba-tiba, bersamaan dengan suara yang menusuk udara, istana kuno seukuran telapak tangan itu terlepas dari pusat badai. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh kekejauhan seperti meteor. Tidak baik. Wanita tua dan pria tua itu terkejut. Mereka menggunakan satu tangan untuk menghalangi satu sama lain sementara tangan lainnya mengulurkan tangan untuk merebut istana kuno. Namun usaha mereka sia-sia. Istana kuno memiliki aura yang sangat menakutkan yang menghancurkan tangan ilusi mereka. Ia menerobos penghalang dan merenggut nyawa beberapa murid tanah suci Tuan saat jatuh di kejauhan. Dan disitulah Feng Hao berada. Swash! 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 Melihat istana kuno bergegas menuju mereka, orang-orang yang bersembunyi di daerah itu dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Mereka dengan jelas melihat bahwa tokoh-tokoh penting klan Huangfu dan tanah suci Tuan tersapu. Jika mereka mencoba menghentikan istana kuno, mereka akan mendekati kematian. Feng Hao, sebaliknya, berdiri di sana dengan pandangan kosong. Ekspresinya sedikit lamban, suara pembakaran bergema di benaknya tanpa akhir, membawa makna yang aneh. Pandangannya tertuju pada istana kuno yang menuju ke arahnya, dan dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk menghindarinya. Dia bahkan tidak mendengar pengingat mendesak dari Feng Tua. Dia diam-diam menunggu, dan sudut mulutnya bahkan sedikit melengkung. Boom! Istana kuno bertabrakan dengannya, kecemerlangan tanpa batas menyelimuti dirinya. Istana kuno yang bisa menghancurkan segalanya langsung bertabrakan dengan kepala Feng Hao dan tenggelam ke dalamnya. Berlari! Tubuh Feng Hao tersentak. Hanya ketika dia sadar kembali, dia mendengar suara ini bergema di benaknya. Setelah itu, dia merasakan kekuatan yang kuat muncul dari dahinya, menyelimuti dirinya. Dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya. Sebuah kekuatan besar membawanya saat ia berlari ke kejauhan. Sebelum dia dapat bereaksi dengan tepat atas apa yang telah terjadi, dia telah melarikan diri beberapa ribu meter jauhnya. Itu. Wanita tua dan pria tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat ini. Ketidakpercayaan muncul di mata mereka, seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang aneh. Mungkinkah, orang itu menaklukkan rumah abadi? Wanita tua dari klan Huangfu bergumam pada dirinya sendiri. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Istana abadi adalah sebuah harta karun yang bahkan seorang penguasa pun tidak bisa menaklukkannya. Mungkinkah itu diambil oleh orang yang tidak menarik itu? Itu tidak mungkin. Kecuali, dia telah menguasai teknik rahasia untuk menaklukkan istana kuno. Orang tua dari Tanah Suci Tuan menggelengkan kepalanya. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Tiba-tiba, cahaya aneh muncul dari matanya. Memang benar, jika itu adalah harta karun yang bahkan seorang penguasa tidak dapat menundukkannya, itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah menguasai teknik khusus. Tangkap dia. Itulah satu-satunya pemikiran yang ada di benak setiap orang. 1498 Jauh di langit, wanita dengan gaun biru langit dan pria muda itu agak keluh, dan mereka sepertinya tidak bisa bereaksi. Namun tak lama kemudian, cahaya ilahi yang menakutkan muncul dari tubuh mereka, dan mereka berubah menjadi bayangan saat mereka mengejar mereka berdua. Seluruh wilayah menjadi gempar. Seseorang telah mencuri aula kuno tepat di depan dua keberadaan kolosal, yang setara dengan menantang otoritas mereka. Jika mereka tahu vaksi mana itu, mereka pasti akan diratakan. Fondasi dari vaksi puncak sangat luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Mereka bahkan bisa memusnahkan ras kuat di benua seratus ras, apalagi satu vaksi. Semua vaksi panik dan diam-diam mundur. Mereka tidak berani terlibat, takut dilibatkan. Beberapa dari mereka yang lebih pengecut bahkan meninggalkan wilayah tersebut, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Semua orang tahu bahwa keributan besar akan segera terjadi di wilayah ini karena masalah ini. Saat mereka masih linglung, Fenghou sudah melarikan diri jauh, melesat ke arah cakrawala seperti bintang jatuh. Ci-Ci-Ci. Sinar cahaya membubung ke langit dan mengejarnya. Tak lama kemudian, kawasan yang nyaris riu itu menjadi sunyi. Yang tersisa hanyalah tanah bobrok, membuktikan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di sini. Merasakan pengejarnya, Fenghou tahu bahwa situasinya buruk. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia tampaknya menjadi linglung, dan ketika dia bangun, dia mendengar suara Penatua Fen. Saat ini, dia tidak berani bertanya apapun, dia juga tidak bisa bertanya apapun. Segala sesuatu tentang dirinya berada di bawah kendali Penatua Fen. Tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia cemas. Dia tahu jika bukan karena Penatua Fen, akan sulit baginya untuk meninggalkan wilayah ini hidup-hidup. Apa yang terjadi? Kebingungan melintas di mata Fenghou. Dia dipenuhi kebingungan ketika dia melihat wanita tua dan pria tua di belakangnya, yang sangat ingin mengulitinya hidup-hidup. Mengapa mereka menaruh perhatian padanya ketika mereka awalnya berjuang untuk Aula Kuno? Dia tidak bisa mengerti. Bajingan. Pada saat ini, lelaki tua dari Tanah Suci Tuan dan wanita tua dari Klan Huangfu sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Mata mereka merah dan penuh kebencian. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka, tapi ada seseorang yang memanfaatkan mereka. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Sayangnya, orang di depan mereka sangat cepat. Bahkan mereka tidak akan bisa mengejarnya dalam waktu singkat. Yang terpenting, mereka semua dilukai oleh Istana Gu. Dengan demikian, mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Kekuatan yang muncul dari Istana Kuno pada akhirnya terlalu kuat. Bahkan mereka terluka sampai batas tertentu. Saat ini, tubuh mereka belum tenang dan pikiran mereka masih berdengung. Mereka terluka di mana-mana, menyebabkan kekuatan mereka menurun. Arah itu adalah wilayah Tanah Suci Tuan. Setelah beberapa saat, wanita tua dari Klan Huangfu menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebaliknya, tetua dari Tanah Suci Tuan mengungkapkan ekspresi gembira. Ini karena arah yang dituju Feng Hao adalah Tanah Suci Tuan. Jika dia memasuki wilayah Tanah Suci Tuan, dia benar-benar akan masuk ke dalam jebakan. Senior, itu adalah wilayah Tanah Suci Tuan. Jangan masuk atau akan terlambat untuk menyesal. Saat dia melarikan diri, sebuah suara yang jelas memasuki telinga Feng Hao, menyebabkan dia tercengang. Tuan Tanah Suci. Sambil berpikir, dia menoledan mata ungunya berbinar. Dengan sapuan matanya, dia melihat wajah cantik tersenyum padanya. Itu adalah wanita berpakaian biru langit dari Klan Huangfu. Itu dia. Feng Hao mengerutkan kening. Dia tidak percaya wanita berbaju biru langit itu memiliki niat baik. Namun, jika Tanah Suci Tuan benar-benar ada di depannya, itu tidak baik. Bukankah dia sedang berjalan ke sarang harimau? Tuan, ubah arah. Itu adalah wilayah Tanah Suci Tuan. Dia mengingatkan tuannya dalam pikirannya. Huh, apa menurutmu aku tidak tahu. Suara dingin penatua Feng bergema. Itu sedikit tidak stabil seolah-olah dia sedang terganggu. Kita akan pergi ke Tanah Suci Tuan. Setelah dua kalimat pendek, tidak ada suara lagi. Meskipun Feng Hao tidak mengerti, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia percaya bahwa Penatua Feng tidak akan menyakitinya. Tindakannya membuat wanita berbaju biru langit di kejauhan mengerutkan kening. Memasuki wilayah Tanah Suci Tuan tidak menguntungkan bagi Klan Huangfu. Jika itu adalah barang biasa, Tanah Suci Tuan mungkin akan memberi kesan pada Klan Huangfu. Namun, jika itu adalah harta karun seperti Istana Kuno, mereka pasti tidak akan menyerah. Sebaliknya, jika mereka memasuki wilayah tersebut, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Mereka bahkan mungkin disergap oleh orang-orang di Tanah Suci Tuan. Ledakan. Saat dia mendekati wilayah Tanah Suci Tuan, terdengar suara keras. Feng Hao jatuh ke tanah dan menghilang tanpa jejak. Di bawah tanah yang gelap gulita, aura kuning samar menyelimuti dirinya, memberinya perasaan menyatu dengan bumi di sekitarnya. Oleh karena itu, meskipun dia berada di bawah tanah, dia seperti ikan di dalam air. Dia menelusuri tanah tanpa hambatan sedikitpun. Dia secepat kilat dan tidak meninggalkan jejak apapun kemanapun dia lewat. Boom-boom-boom. Kemudian, serangkaian ledakan terdengar. Di langit, orang-orang Klan Huangfu dan Tanah Suci Tuan jatuh ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Retakan yang mengerikan muncul di tanah. Batuan runtuh dan pepohonan hancur. Itu seperti senjata spiritual, menciptakan lubang besar di tanah. Mereka bergerak melewati tanah dan mengejar Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao sepertinya sedang menggoda mereka. Dia bergerak di bawah tanah dan sepertinya tidak memiliki niat untuk memasuki wilayah tanah Suci Tuan. Ini adalah keuntungan Elder Fan. Dia telah menguasai elemen tanah. Oleh karena itu, meskipun dia berada di bawah tanah, kecepatannya tidak melambat sama sekali. Pada saat ini, dia sedang mengebor tanah dengan sekuat tenaga, seolah-olah dia akan memasuki uratna di bumi. Bahkan ada magma di sekelilingnya. Magma itu tampak seperti naga api yang bercokol di tanah. Sangat menakutkan. Guyuran. Tanpa ragu sedikitpun, Fen Tua justru membawa Feng Hao dan langsung melompat ke dalam magma. Melewati magma, mereka seperti ikan yang berenang di air. Segala sesuatu di depannya berwarna merah menyala. Panas terik yang bisa membakar segalanya menyelimuti dirinya, menyebabkan dia tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya menjadi merah. Dunia penglai bukanlah benua seratus ras. Itu berbeda dari yang lain. Kekokohan tanah dan magma di bawah tanah sangatlah menakutkan. Jika itu Feng Hao, tidak mudah baginya untuk memasuki magma. Feng Hao tidak tahu sudah berapa lama dia melakukan perjalanan bawah tanah. Terkadang tanah dalam dan terkadang magma. Akhirnya, Penatua Fen berhenti. Cahaya berkilau menyelimuti Feng Hao saat dia diam-diam bersembunyi di bawah tanah. Lingkungannya gelap gulita. 1499. Pada hari ini, seluruh wilayah timur Penglai berada dalam kekacauan. Kedua makhluk kolosal itu bergerak dan badai mulai terjadi. Semua pasukan berada dalam keadaan panik. Pada akhirnya, setelah beberapa penyelidikan, mereka menemukan bahwa sebuah istana kuno yang diduga sebagai makam kaisar ditemukan oleh dua makhluk tertinggi. Setelah serangan sengit, ia dibawa pergi oleh seorang pria parubaya berkulit kuning dan melarikan diri ke wilayah tanah suci Tuhan Langit. Ketika berita ini menyebar, seluruh wilayah timur menjadi gempar. Setiap kekuatan di wilayah timur tahu seperti apa keberadaan klan Huang Fu dan tanah suci penguasa langit. Namun kini, ada seseorang yang berani mencabut kumis harimau tersebut. Harus dikatakan bahwa hal itu membutuhkan banyak keberanian. Oleh karena itu, semua orang di wilayah ini menebak-nebak asal muasal pria parubaya berkulit kuning ini. Di dunia di mana yang kuat berkuasa, tidak ada logika untuk dibicarakan. Jika ada logikanya, maka orang yang bertangan lebih besar akan mengambil keputusan akhir. Klan Huang Fu dan tanah suci penguasa langit telah bercokol di wilayah timur sejak zaman kuno. Praktis seluruh sumber daya yang baik di wilayah ini telah dijarah oleh mereka. Hanya mereka yang tidak mereka sukai yang mempunyai kesempatan. Oleh karena itu, harus dikatakan bahwa faksi-faksi kecil dan menengah ini sangat senang dengan hal ini. Namun, ada juga yang ingin bergabung dengan dua faksi besar tersebut. Oleh karena itu, mereka mengerahkan seluruh upaya untuk mencari. Selama ada sedikit saja tanda-tanda masalah, sekelompok orang akan berkerumun. Tentu saja, salah satu alasannya adalah untuk mengjilat dua kekuatan besar tersebut. Mereka juga punya pemikiran sendiri. Jika mereka diam-diam bisa mengendalikan orang ini, bukankah itu berarti mereka bisa mengendalikan istana kuno? Dunia ini begitu luas sehingga tidak ada yang bisa menghitungnya. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka bisa keluar dari wilayah timur dan menuju ke wilayah lain. Mereka bahkan bisa meninggalkan dunia penglai. Lagi pula, sesuatu yang bisa menggerakkan ekspresi kedua makhluk tertinggi itu jelas tidak sederhana. Saking parahnya, beberapa orang bahkan menduga bahwa istana kuno itu tidak sesederhana makam kaisar. Itu karena beberapa kekuatan kuno merasa ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Dilihat dari kelainan istana kuno, itu sangat mirip dengan rumah abadi yang dikabarkan. Ditambah fakta bahwa kedua faksi sangat gugup, pikiran mereka semakin dekat dengan kecurigaan di hati mereka. Segera, gelombang arus bawah melonjak dalam pemandangan kacau ini. Apa yang diwakili oleh rumah abadi? Selama itu adalah seseorang dari penglai, mereka pasti sudah mendengarnya. Faktanya, ketika Immortal Mansion muncul di masa lalu, dua kekuatan besar juga muncul. Hal ini semakin membuktikan pentingnya rumah abadi. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Beberapa kekuatan tersembunyi bahkan menganggapnya sebagai peluang, peluang bagi mereka untuk bangkit. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari dan mencari, mereka tidak dapat menemukan jejak pria paru baya kurus itu. Seolah-olah orang itu menghilang ke udara tanpa jejak. Namun, bahkan setelah satu bulan, pencarian tidak berhenti. Sebaliknya, pencarian semakin meluas dan meluas ke wilayah lain. Jauh di bawah tanah, Fenghou seperti sebongka batu yang terkubur di sana. Bahkan napasnya pun terhenti, dan bunyi denyut nadinya tidak terdengar. Di sekelilingnya, ada lapisan cahaya yang sangat lemah sehingga tidak terlihat. Itu melilit tubuhnya, melindunginya dari segalanya, dan tidak ada satupun jejak ki yang bocor. Saat ini, dia dapat dianggap aman karena dia mendapat perlindungan Penatua Fen. Bahkan jika orang-orang di luar menggali tiga kaki ke dalam tanah, mereka tetap tidak dapat menemukan jejaknya. Dia seperti ikan yang hidup di bawah tanah, bergerak tanpa suara. Meskipun dia hampir ditemukan ratusan kali, Penatua Fen merasakannya terlebih dahulu dan melarikan diri ke kedalaman. Pada saat ini, Feng Hao mengubah penampilannya sekali lagi dan kembali ke penampilan aslinya. Dia menutup matanya dan duduk di sana tanpa bergerak. Ini tentu saja merupakan permintaan dari Penatua Fen. Tidak peduli betapa briliannya teknik penyamarannya, akan selalu ada jejak yang tertinggal, dan jejak ini akan mengkhianatinya. Oleh karena itu, menjaga penampilan aslinya relatif lebih aman. Lagipula, mereka yang telah mengubah penampilan mereka semuanya berada di bawah kendali berbagai negara besar. Mereka lebih memilih membunuh seribu orang tak berdosa daripada membiarkan satu pun dari mereka pergi. Saat ini, Feng Hao tidak peduli dengan hal lain. Dia benar-benar tenggelam dalam makna khusus. Buk-buk, buk-buk, denyut nadi yang seperti detak jantung bergema di otaknya. Itu samar-samar terhubung ke tanah, seolah-olah itu adalah denyut nadi bumi. Pada saat ini, terjadi juga perubahan besar di otaknya. Singkatnya, ada satu hal lagi. Benar sekali, itu adalah istana kuno. Semua jenis harta karun spiritual di dunia, dan bahkan senjata ilahi alami, akan dipupuk dalam pusaran Marsial Yuan di tubuh manusia. Bahkan jika ada yang spesial, mereka akan tetap ada di pusaran khusus. Belum pernah ada senjata yang benar-benar bisa masuk ke otak tubuh manusia. Namun, istana kuno ini telah memasuki otak Feng Hao dan melayang di atas inti dao sembilan lubangnya. Itu melayang ke atas dan ke bawah dan perlahan bergoyang, samar-samar mengeluarkan suara pembakaran khusus. Itu sangat mirip dengan suara yang berasal dari sembilan lubang inti dao. Keduanya tampak berkorespondensi dan saling melayani. Air dan api menyatu, dan ritme hebat yang tak terlukiskan menyebar. Itu sangat lembut, tapi juga terlihat sangat ganas. Itu seperti angin, seperti air, seperti guntur, seperti kilat. Namun, ini tampaknya tidak berada di bawah kendali Feng Hao. Keduanya secara alami tampak terhubung seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Pada saat ini, Feng Hao benar-benar tenggelam dalam denyut misterius di bawah tanah. Perasaan ini sangat misterius, seolah-olah seluruh keberadaannya telah menyatu dengan bumi. Dia adalah bumi, dan bumi adalah dia. Detak jantungnya, detak jantung dari inti dao di benaknya, dan denyut dari bawah tanah, ketiganya menjadi satu. Semakin dekat mereka, semakin keras suara mereka, dan pada akhirnya, mereka menjadi satu. Buk. Tiba-tiba, Feng Hao membuka matanya. Di matanya, warna kuning pucat muncul. Sekali lagi, aura di tubuhnya mengalami perubahan halus. Bagus sekali, kamu telah memahami dao elemen tanah. Dengan cara ini, bahkan orang-orang dari klan Huangfu dan tanah suci Tuhan akan kesulitan mengenalimu. Dalam benaknya, suara Penatua Fen terdengar seolah-olah dia menghela nafas lega. Mem. Tidak banyak kejutan di wajah Feng Hao. Sebaliknya, dia tetap memasang ekspresi serius. Menghadapi kejaran dua sosok hebat tersebut, ia tak berani gegabuh. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam kutukan abadi. Setelah beberapa hari melarikan diri, energi sumber Tuhan telah terkuras lebih dari setengahnya. Jika itu benar-benar habis, dia akan sepenuhnya kehilangan dukungan dari Penatua Fen. Pada saat itu, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dengan kekuatannya sendiri. Seribu lima ratus. Berantakan. Di depan mata Feng Hao, ada sosok yang terus-menerus berterbangan. Di langit dan di tanah, bayangan setelahnya berkedip-kedip tanpa henti. Bahkan banyak orang yang mengebor tanah. Melihat sekeliling, seluruh tanah penuh lubang dan telah hancur tak bisa dikenali lagi. Dia tahu bahwa orang-orang ini sedang mencarinya. Oleh karena itu, dia berbaur dengan orang banyak dan dengan sengaja berjalan berkeliling tanpa tujuan. Dia tidak berniat meninggalkan daerah ini. Omong-omong, itu sangat aneh. Ola Kuno jelas sudah ada dalam pikirannya, tetapi tidak mendengarkan perintahnya sama sekali. Hal ini membuat Feng Hao, yang ingin membuka pintu dan mendapatkan warisan makhluk tertinggi di dalam, sangat kecewa dan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Istana Gu tidak mengizinkannya menggunakannya karena istana telah memilihnya. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Saat ini, dia hanya ingin meninggalkan area ini. Namun, dia telah meremehkan kemampuan tanah suci penguasa langit. Sejak dia masuk ke wilayah ini, ribuan mil di sekitarnya telah ditutup. Dia selalu bisa bersembunyi dalam jarak ribuan mil. Apalagi perbatasan wilayah ini dijaga oleh orang-orang berkuasa. Hanya masuk yang diperbolehkan, dan keluar tidak diperbolehkan. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia masih berada di area ini. Namun, Istana Gu terlalu penting dan tanah suci penguasa langit tidak bisa melepaskannya. Sekarang, orang-orang dari tanah suci Tuhan perlahan-lahan memperketat jari mereka. Ketika saatnya tiba, tanah suci Tuhan akan dengan paksa menahan semua orang di daerah tersebut. Ketika saatnya tiba, Feng Hao tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia menumbuhkan sayap. Dia mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat sosok kuat yang berdiri di langit dari jauh. Bahkan Penatua Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk lepas dari pandangan orang-orang berkuasa ini. Tentu saja, dia juga tidak memiliki kepercayaan diri. Oleh karena itu, meski dia tahu jaringnya seolah-olah dia hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Jangan tidak sabar. Hati-hati. Penatua Feng mengingatkannya dalam pikirannya. Juga, keluarga Wang Fu pasti tidak akan duduk dan menyaksikan tanah suci penguasa langit tidak melakukan apapun. Oke. Setelah mendengar pengingat Penatua Feng, Feng Hao menganggup dan menghela nafas. Dia sekali lagi melewati kerumunan. Dilubuk hatinya, masih ada satu harapan. Ini juga alasan mengapa Penatua Feng memilih untuk pergi ke tanah suci Tuhan. Lagi pula, selama seseorang memasuki wilayah salah satu kekuatan, kekuatan lainnya akan sangat tertekan. Adapun Feng Hao, dia hanya perlu berurusan dengan salah satu kekuatan. Jika tidak, jika dia digeledah oleh dua kekuatan pada saat yang sama, tekanan pada dirinya akan meningkat beberapa kali lipat. Nenek Moyang Tanah Suci Tuhan Langit telah memperoleh peluang besar dan mendirikan fondasi abadi Tanah Suci Tuhan Langit. Namun, masih ada kesenjangan tertentu antara Tanah Suci Penguasa Langit dan Klan Huang Fu yang merupakan keturunan makhluk tertinggi kuno. Oleh karena itu, Penatua Feng telah memilih untuk memasuki wilayah Tanah Suci Tuhan Langit. Pada saat itu, selama keluarga Huang Fu memaksa masuk, akan ada harapan bagi Feng Hao untuk melarikan diri dari kekacauan. Hari demi hari berlalu, dalam sekejap mata, wilayah itu menyusut menjadi sekitar seribu mil. Setelah itu terus menyusut, dan wilayahnya terus menyusut. Saat ini, semua orang di wilayah ini merasakan aura yang tidak biasa. Ini karena orang-orang dari Tanah Suci Penguasa Langit bahkan tidak membiarkan warga biasa pergi. Tidak satu pun dari mereka diizinkan meninggalkan wilayah tersebut. Mereka yang mencari di bawah tanah juga ditangkap dan tidak diizinkan pergi. Hal ini membuat semua orang merasakan bahaya. Mereka takut Tanah Suci Penguasa Langit pada akhirnya akan mengambil tindakan ekstrim. Mencari secara paksa di otak seseorang dan mengekstraksi ingatannya. Ini adalah metode yang paling kejam. Dalam kasus ringan, otak seseorang akan terluka. Dalam kasus yang berat, pikiran seseorang akan lumpuh dan seluruh tubuh akan hancur. Tidak ada seorang pun yang ingin ingatan mereka diekstraksi. Sehingga suasana mencekam pun merebak di kawasan ini. Banyak orang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari kawasan ini, namun pada akhirnya, mereka semua berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Otak mereka digeledah secara paksa dan mereka dijadikan mayat hidup. Hal ini menyebabkan semua orang terdiam. Ketika lingkaran orang terus menyusut, tidak ada yang melanjutkan pencarian. Mereka mulai mengkhawatirkan situasi mereka sendiri. Dengan cemas, mereka berkumpul di sebuah kota bernama Kota Gaijiang. Saat ini, Kota Gaijiang sedang ramai dengan kebisingan. Banyak orang yang marah, ada yang tidak sabar, bahkan ada yang mulai berkelahi. Situasi di kota itu sangat kacau. Saat ini, Feng Hao berada di Kota Gaijiang. Di dalam sebuah kedai. Saya mendengar bahwa seluruh kota digeledah lagi. Ribuan orang berubah menjadi mayat hidup. Hanya sedikit yang selamat. Seorang pria parubaya menghela nafas. Dia menyesal mengganggu wilayah ini. Hingga saat ini, pemahaman sebagian besar orang tentang istanagu masih berupa makam kaisar. Oleh karena itu, mereka dibuat bingung dengan tindakan agresif dari tanah suci penguasa langit. Mereka lebih memilih membunuh 10 ribu orang daripada membiarkan satu pun dari mereka pergi. Metode ini sangat mengerikan. Namun, tidak ada yang berani berdiri dan melawan. Bagaimanapun, hanya kematian yang menunggu mereka jika mereka melawan. Namun, ada banyak orang yang memiliki rahasia yang mulai merasa gugup. Mencari ingatan seseorang bukanlah sebuah lelucon. Ketika saatnya tiba, beberapa rahasia yang tersembunyi dalam ingatan seseorang mungkin akan terungkap. Hal ini juga dapat menyebabkan bencana yang fatal. Oleh karena itu, banyak orang berkuasa berkumpul di kota Gaijiang untuk membahas masalah ini. Ketika mereka berkumpul, mereka adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Tanah suci Tuhan Langit mempunyai niat buruk. Menurutku tidak ada seorang pun yang akan selamat. Ini keterlaluan. Ini bertentangan dengan surga. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan para petinggi tanah suci penguasa langit. Ini akan menyebabkan tanah suci penguasa langit kehilangan hati rakyatnya. Namun, beberapa orang yang mengetahui cerita di dalamnya tidak berpikir demikian. Sebaliknya, mereka tahu apa yang dilakukan tanah suci penguasa langit. Untuk kediaman abadi, itu sangat berharga. Selama tanah suci penguasa langit membayar akibatnya dan memulihkan kedamaian bagi orang-orang di wilayah ini, tidak ada seorang pun yang berani menjadikan tanah suci penguasa langit sebagai musuh. Selama beberapa hari ini, suasana di dalam kota menjadi semakin mencekam, dan jumlah orang pun bertambah. Di antara mereka, Feng Hao bahkan merasakan banyak aura yang menyebabkan jantungnya bergetar. Dia tahu bahwa di antara orang-orang ini, mungkin ada mata-mata dari tanah suci penguasa langit. Oleh karena itu, sambil mendengarkan perbincangan di sekitarnya, ia sengaja mengutarakan pendapatnya. Ada pujian dan kritik, tapi tidak intens. Lagi pula, ada banyak orang seperti dia di kota ini. Apalagi karena basis budidayanya, tidak ada yang memperhatikannya. Lagi pula, bagaimana mungkin orang suci agung tingkat rendah bisa lepas dari tangan dua orang kuat. Mari kita keluar dari pengepungan bersama-sama. Di malam hari, beberapa kata kecil masuk ke telinga Feng Hao. Itu membuat dia, yang terbaring di tanah, terbangun. Dia membuka telinganya dan mendengarkan dengan seksama. Keluarga Huang Fu pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Jika waktunya tiba, kita akan bekerja sama dan keluar dari pengepungan bersama. Setelah beberapa patah kata, suara-suara itu menjadi tenang. Kemudian, suara pintu kayu terbuka terdengar. Seseorang keluar. selamat menikmati